Fenomena alam yang merusakkan bangunan sekolah tidak hanya terjadi di Kabupaten Pekalongan saja. Di Kabupaten Semarang, sebuah sekolah taman kanak-kanak terpaksa meliburkan murid-muridnya karena bangunan sekolah mereka rusak. Hujan lebar disertai angin puting beliung menyebabkan sebuah pohon tumbang menimpa ruang kelas. Atap bangunan kelas TKA Proklamasi 02 di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, porak-poranda setelah ditimpa sebuah pohon setinggi 10 meter. Hujan deras beserta angin puting beliung membuat pohon sengon tercabut dari akarnya. Banyaknya genting yang pecah serta kayu penyangga yang patah membuat lubang menganga di atap kelas. Petugas BPBD, Sargabungan, Aparat TNI, Polri dibantu warga bergotong-royong memotong untuk memindahkan pohon yang tumbang dan membersihkan sisa bangunan yang rusak. Anginnya puting beliung, jadi merobohkan pohon. Sebetulnya ada satu yang sudah tumbang, satunya lagi, belum menghatirkan terus kita potong. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun pihak sekolah terpaksa meliburkan siswanya karena kondisi ruang kelas yang tidak memungkinkan untuk digunakan kegiatan belajar-mengajar. Agar pendidikan tetap berjalan, pelaksanaan kegiatan belajar hanya menggunakan satu kelas yang masih utuh. Kegiatan belajar untuk 36 siswa akan dibagi dua, yakni pada pagi dan siang hari. Yuda Iryanto melaporkan untuk NET.